Intro Ada beberapa pertanyaan dari Jawa POS, MNC dan Dai TV Pak Yang pertama itu terkait dengan rekrutmen guru PPPK usia 20-59 tahun Kemudian bagaimana nasib guru-guru senior yang utamanya berada di wilayah 3T Karena pasti akan kalah dengan guru-guru yang muda Untuk yang pertama saya jawab dulu mengenai yang seleksi masal tahun depan Mengenai guru-guru honorer yang kalau lulus akan bisa menjadi P3K Ini saya suka sering sekali mendengar berbagai macam hal mengenai Pak tolong prioritaskan yang ini dulu, grup yang lama atau yang sudah lama Ini harus saya jelaskan sekaligus Di tahun 2020, 2021 tidak akan ada keterbatasan kapasitas untuk mengambil tes itu Karena tes itu akan online, diadakan di infrastruktur AKM kita Jadinya semua guru honorer tersebut akan bisa mau asal sesuai dengan kriterianya Jadi yang umur di atas 35 itu kan peraturan untuk PNS Tapi ini P3K, jadi mereka pun juga boleh ikut Ya, baik negeri maupun swasta Boleh mengikuti tes seleksi itu Jadinya sudah tidak ada lagi prioritasi Maksudnya siapa yang duluan udah gak valid lagi argumen itu Semuanya boleh mengambil tes Yang lulus tes tersebut akan menjadi P3K Jadi harap dijelaskan, saya juga dengar di berbagai macam komen saya di sosmed Pak tolong dong dahulukan yang ini Nah ini makanya saya harus merubah lagi pola pikirnya Sudah tidak ada dahulu-dahuluan lagi Semuanya bisa mengambil di 2021 Dan bahkan bukan cuma sekali Mereka bisa mengambil totalnya Bisa sampai dengan 3 kali mengambil Jadi kalau gagal, dia bisa mencoba lagi dan mencoba lagi Dan disediakan pembelajaran online-nya pun Jadi bagi yang mungkin tidak Masih belum mempunyai pengetahuan atau kompetensi untuk lulus Dia bisa belajar karena kita memberikan pembelajaran online secara mandiri Dimana dia bisa mengasah kemampuannya agar kemungkinan dia lulus Seleksi tersebut lebih tinggi Tetapi tolong diingat lagi masyarakat Ini bukan pengangkatan 1 juta guru menjadi P3K Ini adalah seleksi masal Yang akan diangkat menjadi P3K adalah berapa yang lulus dari itu Kalau yang lulus cuma 100 ribu Ya 100 ribu yang jadi tahun 2021 Kalau yang lulus 500 ribu Ya 500 ribu yang akan diangkat menjadi P3K Jadi mohon teman-teman media mengerti bahwa harus lulus seleksi Kemendikbud tidak akan mengendorkan standar untuk menjadi guru P3K Itu adalah satu standar tes seleksi yang harus kita pertahankan untuk kebaikan anak-anak kita Jangan lupa Kesejahteraan guru yang layak mendapatkan itu pentingnya luar biasa Sama pentingnya adalah kualitas dan mutu guru bagi anak-anak kita Setuju? Oke terima kasih Terima kasih